Alright, jadi aku suka makan dengan sour cream Ini enak banget, favoriku Terlalu enak, ampun Kejunya melted Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya ala dolar Dan kali ini saya share resep andalan Which is baked potato skin Ini favorit keluarga, inspired by Tony Romas Brand dari Amerika, yang specialty menu mereka, baby back ribs As usual, kentang dan sayuran yang saya pakai di rumah Semua dari Fresh Harvest Saya pilih Fresh Harvest karena Farmerka sudah sertifikasi GAP 51 Maksudnya sudah dapat sertifikasi keamanan bahan pangan untuk dimakan Dan juga HACCP certified Artinya kebun Fresh Harvest ini sudah ada hazard control dalam tahap produksi To ensure the safest food product Aku pakai granola potatoes Ini kentang yang sudah diekspor sampai ke Singapura And it's very popular Kentangnya low in starch Teksturnya lebih creamy and firm So, I'm gonna share my tips and tricks How to make a crunchy baked potato skin First of all, we'll need potatoes Kita cuci dulu kentangnya Supaya kulitnya lebih bersih, kentangnya boleh disikat dengan sikat sayuran But kebetulan aku nggak ada sikat sayuran itu So, aku cuma cuci pakai tangan But feel free to use whatever you have Yang penting kulitnya bersih Next step, kita rebus dulu kentangnya Ini sudah aku siapkan air Jadi kita masukkan kentang yang sudah kita cuci bersih itu ke dalam air mendidih Untuk ukuran kentang yang aku pakai ini Saya rebus sekitar 30 menit But, kalau kentangnya lebih kecil dari ukuran yang aku pakai Sekitar 20 menit sudah boleh diangkat Jadi sesuaikan lamanya rebusan kentang itu dengan ukuran kentang Kalau lebih besar lagi dari ukuran ini Tentunya harus ditambah sekitar 5 sampai 10 menit lagi Setelah kentangnya matang Angkat dan dinginkan Kentangnya sudah dingin and it's ready to cut Belah 4 kentangnya Potong memanjang Jangan potong pendek ya Jadi belah duanya itu ambil belahan memanjang Like this Dan it's normal kalau kulit kentangnya agak keriting Usahakan pakai pisau yang lebih tajam Jadi potongan di kulitnya itu rapi Tidak ngelopek-ngelopek Next, kita scrape isi dari kentangnya Saya pakai sendok aja Karena lebih mudah Sendok itu ada bentuk curve Jadi lebih cocok sipnya dengan bentuk kentang Setelah diambil tengahnya Kalau ada bagian yang lebih tebal Saya scrape lagi dengan sendok Bagian yang tebal itu sampai sekitar setengah senti ya Tebal dagingnya itu dengan kulit sekitar setengah senti Jangan terlalu tipis juga Karena kalau terlalu tipis Malah kulitnya pecah Nah, sekali lagi kita buat Ambil sekitar sisa setengah senti tebalnya Terus dipotong dengan sendok Mudah kok karena udah lembek ya Dagingnya udah mateng Nih, udah bersih Dagingnya jangan dibuang Oke, nanti kita bisa buat perkedel Mashed potatoes Sekarang ada bagian agak tebal tuh Aku scrape Nah, digini-gini ya Digaruk-garuk pakai sendok Santai aja Pelan-pelan jangan dipaksa Nanti malah kulitnya patah karena ketipisan Nah, seperti gini udah oke Dan dagingnya inget jangan dibuang Karena masih bisa pakai untuk perkedel dan lain-lain Kore sampai habis semua Mudah banget guys Nggak susah ya ini Practice makes perfect Kalau pertama kali itu kita buat Masih belum bagus hasilnya Don't worry Aku juga practice sampai rapi Pertama kali buat itu juga nggak rapi Bukan langsung rapi So, you can do it Cause I can too Next Ini tips paling penting Gimana supaya potato skinnya crispy The ultimate tips to get crispy baked potato skin Is to fry before you bake Jadi, aku goreng dulu di air fryer 160 degree for about 10 to 15 minutes Atau digoreng di minyak Yang penting kulitnya itu harus crunchy sebelum di bake And next step Aku siapin bacon This is totally optional Boleh di skip Untuk versi yang nggak makan daging Boleh di skip baconnya But I seriously think It's way better with the bacon Oke, sekarang aku soti Sampai garing Pakai api sedang Pakai api sedang pelan-pelan ditumis sampai baconnya garing Sekitar 15 menit Sabar It will get there Oke, sekitar warna ini udah bagus banget Pisahkan dengan minyaknya Tiris sampai dingin Now, kita hanya tinggal manggang potato skinnya Everything is done Potato skin done Bacon done Cheese Mozzarella Diparut dulu Done And cheddar Boleh pakai cheddar apa aja Dan daun bawang Next, kulit kentang disusun di atas baking tray yang udah dilapisin dengan non-stick baking paper Dan kita taburin dengan mozzarella parut Banyaknya mozzarella is about menutupi kentangnya aja udah boleh Nggak usah terlalu banyak juga Ntar makin enak Karena setelah mozzarella kita tambah lagi cheddar Nah, mengenai cheddar kita boleh pakai any kind of cheddar Boleh yang slice, boleh yang block And then warna cheddernya boleh yang red cheddar Boleh yang cheddar kuning biasa Juga boleh pakai old cheddar, young cheddar, whatever you like Kalau aku pakai whatever cheddar yang ada di kulkasku aja Dan kebetulan di kulkasku ada red cheddar Sometimes kalau red cheddar lagi nggak ada Aku pakai aja kiju slice yang ada di kulkas Nah, kalau pakai block cheddar, ingat diparut ya And I personally lebih suka warna red cheddar Karena lebih selera Dan lebih mirip authentic Tony Romance Setelah cheddar masuk semua Kita sprinkle dengan bacon Banyaknya bacon ini juga optional Boleh dibanyakin, boleh didikitkan Sekarang kita panggang di oven yang sudah pre-heated Ini aku letakkan dua rak dari atas Jadi dekat ke elemen besi pemanasnya itu 220 degree, 5 minutes Sengaja aku dekatkan ke atas Supaya kejunya lebih cepat meleleh As you can see Uh, kejunya mantep banget Hmm, selera Hear it out Suara sizzling keizunya Oh my god Awas panas Ahan, tunggu dulu The last step Kita sprinkle dengan daun bawang A generous amount of chives Bake pederu skin paling enak dimakan saat panas Kalau udah dingin, mozarellanya akan keras Kalau masih panas, beginilah penampakannya Hmm, ooey gooey cheese Ayo, mari kita santap dulu Our scrumptious dinner Baked potato skin inspired by Tony Romas And look at the cheese And I love to eat my potato skin With a dollop of sour cream Inilah authentic Tony Romas baked potato skin Dimana mereka juga serve potato skinnya dengan sour cream I've grown to like them It paired so well for me Do try it And I hope you like them As much as I do Don't forget to tag me If you rebake this I would love to see your creation And look at that Aku tuh suka banyak banget sour creamnya A dollop A big dollop of it Do try And let me know what you think Since this is not so hard to make And biasanya aku tuh prepare Kentangnya dulu in advance Like in the morning Or a day before Kalau aku gak sempat bake I just stash the potato skin In the fridge Dan saat aku ada waktu Aku keluarin Parut keju Terus langsung dipanggang 5 menit It's ready to serve And hey You know what This is gonna be a very popular Things to serve If you have a gathering at home Or you're gonna go potluck Look at your friend's place You can make this Mudah Enak And it's gonna be Everyone's favorite Guys If you like my video Do give me thumbs up Like it Share it to your friends And thank you for your support Ala dollar Thank you so much I'm gonna see you again Next episode Bye